Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta kepada SDP dan stakeholder agar memprioritaskan penggunaan kapal-kapal berkapasitas besar yang memiliki kecepatan lebih tinggi untuk melayani pengguna jasa penyeberangan pada angkutan lebaran 2024. Dan untuk membahasnya bergabung melalui sambungan daring dengan Selvi Arifin, Korporate Sekretari PT SDP Indonesia Ferry Persero. Selamat sore Bu Selvi. Selamat sore Mbak Elvira. Bu Selvi, prediksi puncak arus balik dan juga arus mudik serta seperti apa kemudian kesiapan untuk layanan penyeberangan ini? Baik, memang diprediksi bahwa akan ada kenaikan dari mudik tahun ini. Kami dari SDP sebagai operator pelabuhan juga operator kapal feri, kami telah menyiapkan beberapa persiapan Mbak. Contohnya salah satunya yang kami siapkan adalah peningkatan kapasitas dermaga di Merak. Ada salah satu dermaga kami yang tadinya kapasitas hanya 3.000 GT, sekarang menjadi 10.000 GT. Artinya itu ada hampir 3 kali lipat peningkatannya. Ini artinya dampaknya bahwa nanti ada banyak kapal-kapal besar yang sudah bisa sandar di seluruh dermaga kita yang sudah memiliki kapasitas yang besar. Sehingga kalau kapal besar yang bisa sandar, maka akan bisa percepatan pengurayan antrian kendaraan di pelabuhan akan lebih cepat. Kemudian juga kita ada persiapan beberapa fasilitas umum lainnya seperti ada penambahan travelator, kemudian juga ada peningkatan penambahan seperti fasilitas umum seperti toilet dan lain-lain, itu sudah kami siapkan. Bu Selvi, berapa kemudian prediksi jumlah pengguna jasa transportasi pelabuhan ini, serta tadi ya berbagai persiapan sudah dilakukan untuk antisipasi lonjakan pemudik? Karena angka untuk pemudik tahun ini, informasi dari Kementerian Perhubungan cukup fantastis melonjak dibandingkan tahun lalu. Betul. Kalau dari jumlah kenaikan yang kami prediksi, kalau mungkin sedikit membandingkan dengan tahun 2022, kalau misalnya di tahun 2022 itu, dimana itu kan adalah persama kali kita membuka PSBB atau pembatasan untuk melakukan perjalanan, itu jumlahnya sampai dengan 2023 masih tetap di bawah 2019, Mbak. Kalau misalnya dibilang 2019 yang paling normal, itu masih rendah. Tapi tahun 2024 ini di prediksi sudah melewati tahun 2019, jadi mungkin sudah benar-benar normal. Nah, dari prediksi kami untuk kendaraan yang akan menyeberang itu ada sekitar 1,7 atau naik sekitar 14 persen. Sementara kalau untuk penumpangnya sendiri ada 5,7, itu naik sekitar 15 persen dari tahun 2023. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Ini luar biasa ya angkanya di prediksi kemungkinan melebihi 2019. Tapi kita berbicara mengenai evaluasi yang dilakukan tiap tahun, kita tahu SDP terus melakukan berbagai evaluasi dan perbaikan. Apa kemudian tantangan utama pada saat musim arus mudik dan arus balik nanti? Kita tahu juga saat ini faktor cuaca itu juga menjadi salah satu tantangan ya, Bu Selfie? Ya. Oke. Kalau untuk tantangan mungkin yang sepertahankan lalu, tantangan terbesar kami adalah bagaimana meminta seluruh pengguna jasa untuk sudah bertiket, Mbak. Mungkin itu kemarin beberapa, dua tahun lalu itu menjadi calon terbesar kami gitu ya. Tapi yang menjadi berita baiknya adalah ketika tahun 2022 ada antriannya cukup panjang karena memang masih sangat rendah pengguna jasa yang memiliki tiket. Tapi tahun 2023 kemarin sudah hampir 90 persen pengguna jasa itu sudah memiliki tiket. Nah harapan kami tentunya tahun ini semua pengguna jasa 100 persen sudah memiliki tiket dalam arti semua pengguna jasa sudah harus punya tiket sebelum masuk pelabuhan. Karena tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan sehingga ketika semua pengguna jasa tertib memiliki tiket, kemudian tertib datang sesuai dengan waktunya, maka harapannya antrian akan menjadi tertib lancar dan juga nyaman untuk seluruh pengguna jasa. Nah kalau tadi disampaikan juga ada masalah cuaca, ini cuaca memang agak sulit untuk dikontrol. Tapi memang kami tentunya sudah bersinergi dengan pihak BMKG karena nanti kita akan mendapatkan informasi terkini dari kondisi cuaca. Kemudian juga kita akan mengoperasikan kapal-kapal besar berkapasitas besar. Juga kami berharap pengguna jasa apabila berada di kapal ataupun di pelabuhan selalu ikuti arahan petugas untuk keselamatan bersama. Oke baik, antrian ini menjadi salah satu tantangan juga tadi seperti disampaikan Bu Selvi, jika sudah membeli tiket lebih awal, datang tepat waktu sesuai tiket yang dibeli, kita harapkan tidak ada antrian. Tapi kan mungkin masih saja ada masyarakat yang merasa jika datang lebih awal, kemudian bisa parkir di titik tertentu, kemudian bisa mendapatkan kesempatan untuk masuk lebih awal di kapal. Ini bagaimana Bu Selvi? Oke, pertama gini, kalau yang namanya saya rasa di seluruh dunia, kalau namanya pada saat puncak itu tidak ada antrian itu tidak mungkin. Antrian pasti ada gitu ya. Nah sebenarnya kan PR-nya kita bagaimana antrian ini bisa tertib dan lancar. Sebenarnya kan itu yang kita cari gitu ya. Nah kalau tadi memang betul kalau misalnya sistem tiketing kita ini kan first come first serve-nya kalau sudah masuk pelabuhan. Tapi kalau belum masuk pelabuhan, maka semua pengguna jasa itu akan mengikuti antrian sesuai dengan waktu yang dipilih. Mungkin saya coba jelaskan sedikit di sini untuk tiket ferry ini sedikit berbeda dengan mode transportasi lainnya seperti pesawat ataupun juga kereta api. Karena kalau kita itu ketika misalnya Mbak Elvira mau pergi ke Lampung gitu ya, membeli tiket, waktu yang dipilih adalah waktu masuk pelabuhan. Misalnya Mbak Elvira mau berangkat, memilih waktu masuk pelabuhan jam 10 pagi, maka jam 8 pagi Mbak Elvira sudah bisa masuk pelabuhan untuk menukarkan tiket menjadi boarding pass. Nah ketika jam 8 nanti sudah dapat boarding pass, kalau misalnya memang antriannya sudah masuk kemudian ada kapal, itu bisa langsung berangkat Mbak tanpa menunggu pukul 10 gitu ya. Jadi itu, nah tentunya kan sama kayak mode transportasi di pesawat juga, kita kan harus datang misalnya 1 jam ataupun 2 jam, tapi tetap berangkatnya kan sesuai dengan aturannya. Nah kalau di ferry yang berbeda hanya ketika sudah masuk dalam wilayah pelabuhan, dalam antriannya itu, kalau memang ada kapal bisa langsung berangkat tanpa menunggu waktu yang dipilih di awal. Mungkin itu Mbak. Oke baik, terakhir untuk puncak arus mudik dan arus balik sendiri untuk penyeberangan, prediksinya seperti apa sebagai sosialisasi juga ini untuk masyarakat yang ingin mudik? Oke baik, kalau untuk arus puncak mudik itu kami perkirakan di hari Sabtu atau Minggu, karena kan lebarannya jatuhnya di hari Rabu dan Kamis ya, diperkirakan seperti itu. Jadi kemungkinan besar mungkin karyawan kantor yang sudah selesai bekerja hari Jumat, mungkin mereka akan langsung berangkat. Jadi Jumat malam kami memperindiksi sudah ada peningkatan, sementara Sabtu dan Minggu itu akan menjadi puncak, karena mungkin teman-teman karyawan yang bekerja di pabrik baru selesai Sabtu siang baru berangkat. Jadi memang diperkirakan Sabtu dan Minggu merupakan hari puncak arus mudiknya, sementara arus baliknya karena cuti bersama juga selesai tanggal 16, mungkin hari Minggu dan Senin merupakan puncaknya. Nah saya ingin mengingatkan kepada seluruh pengguna jasa, apabila ingin mendapatkan waktu terbaik untuk menyebrang, maka beli tiketnya ini agak jauh-jauh hari ini. Karena tiket kami kan sudah bisa dibeli H-60, jadi karena memang sudah ada pembatasan kuota tiket, jadi harapannya, maksudnya pembatasan kuota adalah penyesuaian dengan jumlah kapasitas kapal yang tak ada dan juga kapasitas kendaraan yang parkir dalam pelabungan. Maka idealnya kalau mau mendapatkan waktu yang paling nyaman, yang sesuai dengan maunya pengguna jasa, ini baiknya membeli tiketnya agak lebih jauh-jauh hari dibanding mendekati hari-hari hanya. Oke baik, Selvi terima kasih sekali lagi, kita harapkan nanti pada saat arus mudik dan arus balik bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.